Jangan menakutkan SKPD Masalah anggaran yang layak Ya, kritikan dari Ketua DPRD Diarahkan ke Anda, Mas Amin Anda Ketua TGUPP Tidak maksimal kerjanya? Gini, saya perlu menjelaskan Karena di masyarakat juga berkembang kan Tulisan-tulisan tentang apa itu TGPP Kerjanya apa gitu ya Sebenarnya institusi TGPP bukan institusi baru Dari dulu-dulu juga sudah ada secara domestik Kalau kita pakai benchmark di national level Dulu pernah ada UKP 4 Kemudian sekarang ada KSP Kalau kita pakai benchmark international Di Inggris ada PMDU Prime Minister Delivery Unit Kemudian di Malaysia ada yang namanya Pemandu Performance Management Delivery Unit Kemudian di Amerika ada Office of the President Kira-kira yang disebut dengan West Wing Jadi sebenarnya ini adalah satu organisasi Yang memang sudah jamak ada Dan kalau kita Kalau bisa bicara bandingan saiznya Silahkan aja dibandingkan Berapa besarnya KSP Jadi ketika tadi dibilang menakut-nakuti SKPD Saya ingin mengatakan begini Itu juga bagian dari Apa namanya diskusi yang berkembang di masyarakat Kalau tadi adalah resminya Saya ingin menggambarkan TGPP dengan metafor yang lebih sederhana Apa sih kerjanya TGPP Tau bola dong Mbak Nana ya Di bola kan ada pelatih kepala Terus ada namanya pemain Ada namanya striker, back dan seterusnya TGPP itu dimana? TGPP kira-kira adalah asistennya pelatih kepala Karena kita membantu pelatih kepala di dalam Mengerjakan apa-apa yang dimaui Pelatih kepala ini gubernur? Pelatih kepala di gubernur Di awal gubernur itu menjabat Kira-kira kan yang terjadi begini Ini ada SKPD nih Ada pemain bola nih Yang sudah biasa dengan permainan saat itu 4-4-2K, 4-3-3K dan seterusnya Gubernur datang dengan visi Artinya dengan gagasan baru Tentang bagaimana cara menjalankan pertandingan SKPD belum tahu Kita menerjemahkan Dalam bentuk apa? Kalau di national level ada yang namanya program strategis nasional Di kita ada yang namanya kegiatan strategis daerah That's what we do Oke jadi memberi advice ke? Memberi advice Jadi kalau tadi ditanya apakah ikut menyisir jawabannya pasti tidak ikut? Loh pasti saya ikutan menyisir Ikut? Ikut, jadi begini Menyisir kita menemukan 30 30 apa namanya Hal yang tidak Tidak apa namanya Tidak pas Kemudian kita berikan kepada pelatih kepala Kemudian pelatih kepala Kemudian memberikan instruksi kepada Siapa-siapa yang menjadi SKPD Di situ dilakukan penyisiran berjenjang Bahkan dari ketua TAPD turun Sekda dalam ini Para asisten turun dan kepala dinas turun Untuk melakukan penyisiran lebih jauh Lebih jauh Tapi memang tidak cukup sampai kemudian masih muncul juga Pada akhirnya sampai akhir Nanti akan ditentukan finalnya adalah ketika sudah terjadi Dan itu menjadi kesepakatan Dan menjadi KUAPPAS final Kira-kira gitu Saya ingin tanya ke William Karena selain ketua DPRD Anda juga cukup kritis terhadap kinerja TGUPP Apa yang Anda kritisi? Ada ketuanya sekarang langsung saja Ya jadi begini Setiap tahun itu ada peningkatan anggaran Dan peningkatan jumlah personil dari TGUPP Tapi saya tidak melihat peningkatan kinerjanya Jadi anggarannya naik Tapi kinerjanya enggak naik Kenapa soal nyisir anggaran aja Ada yang lolos seperti ini? Apalagi nyisir anggaran ini bulan Oktober lagi Artinya apa? Tapi Anda menilai kinerjanya jadi dari mana nih? Hanya satu aspek itu saja menyisir anggaran Bukankah zaman Ahok juga ada yang lolos Penyisiran anggarannya? Ya Jadi begini Transparansi itu TGUPP ini Transparansi itu tidak menghilangkan temuan Pasti ada temuan Tapi transparansi itu meminimalisir Temuan-temuan tersebut Jadi gini Udah transparan aja masih ada temuan Apalagi di luang gelap gitu loh Publik makin marah Dan kinerja TGUPP yang Anda kritisi? Kinerja TGUPP ini bahkan enggak bisa diukur menurut saya Kami komisi A ini tidak bisa memanggil TGUPP Jadi kami benar-benar kebingungan nih bagaimana kami mengevaluasi kinerja TGUPP Dan menurut Anda anggarannya gajinya terlalu besar begitu? Gini loh Kalau mau meningkatkan anggaran tingkatkan juga dong kinerjanya Jadi kalau mau meningkatkan anggaran kinerja juga naikin Jadi kami benar-benar fair aja Oke kita tunjukkan berapa anggaran TGUPP sekarang Dan apakah memang itu seperti tadi kata William Apakah sepadan dengan kinerjanya kita tunjukkan Baik ini total anggarannya Kita bisa lihat dari 2016 sampai yang terakhir 2020 Itu yang diajukan ya 19,8 M Sebelumnya sempat ada informasi sampai 26 M Tapi kemudian berubah menjadi 19 M Betul? Iya jadi ini tadinya bahkan sebelum ada defisit 26 M Setelah ada defisit jadi 19an Jadi kami tuntut juga dong Tuntut kinerjanya juga Jangan mau anggarannya doang Silahkan Pak Amin Ya satu soal kinerja Tadi yang dikatakan Orang itu bisa mengukur kinerja kan Kalau sebenarnya tahu apa yang dikerjakan Tadi saya menjelaskan tentang peran saya Peran kami sebagai asisten pelatih kepala Kinerja kita diukur dari mana? Kinerja kita diukur dari goal-goal yang terjadi Apa itu goal yang terjadi? Lihat program-program kita yang sudah kita jalankan Bagaimana itu pengembangan kita di urusan transport? Bagaimana dari 2 tahun lalu sampai dengan sekarang Apa namanya jumlah pengguna publik transport yang terjadi? Bagaimana kemudian kita meningkatkan cakupan air? Kita sudah mulai tata Tapi bagaimana membedakan itu kerja SKPD dan kerja asisten pelatih ya? Oh tentu asisten pelatih tidak mempunyai bola Kita tidak pegang bola Kita tidak pegang satu single signature Karena itu menjadi pertanyaan Kinerjanya diukur dari mana kalau tidak bisa eksekusi? Memang kami tidak melakukan eksekusi Jadi diukur dari mana? Diukur dari advice yang diberikan? Dari advice yang kemudian menjadi goal yang terjadi Apa itu goal yang terjadi? Serapan anggaran Tadi saya sebut kerja-kerja Anda lihat trotoal bagaimana sudah berubah di Jakarta Dan beberapa kinerja yang bisa dilihat secara fisik Dirasakan secara fisik Dan itu kalau ada yang bilang Wah itu sih klaim kerjanya SKPD tuh? Anda pernah lihat bola Apakah Anda berpikir bahwa Oh kemudian asisten pelatih juga tidak memberikan advice Tidak memberikan kontribusi dalam hal itu Kira-kira seperti itu Jadi ukuran kinerja apakah itu ukuran kinerja yang pas? Karena TGUPP selalu jadi sorotan Betul Karena saya senang Anda datang malam ini dan menjelaskan itu langsung Saya ingin tanya ke Pak Suhaimi Anda menilai kinerja TGUPP Kalau tadi ketua DPRD tidak puas Anda wakilnya Anda puas atau tidak? Pertama gini TGUPP itu secara aturan kan tidak dilarang Artinya benar keberadaannya Dan saya setuju kalau TGUPP itu dianggarkan dari APBD Supaya masyarakat juga emang evaluasi Masyarakat secara kurang tahu Apa namanya bisa mengevaluasi TGUPP Nah ukuran kinerjanya apa? Kalau saya melihat ukurannya adalah Pak Gubernur Karena ini melekat Pak Gubernur Kalau Pak Gubernur berhasil berarti TGUPP berhasil Kalau Pak Gubernur tidak memenuhi janji-janjinya berarti TGUPP tidak bekerja Itu ukurannya disitu Berarti baru bisa dinilai nanti setelah menyelesaikan masa jabatan Atau bisa dinilai perevaluasi? Secara bertahap bisa Bagaimana Mas Taufik? Dilihat saja dari capaian-capaian Kayak misalkan gini Kita bicara janji Pak Gubernur rumah DP 0% gitu ya Ya artinya tugas dari TGUPP memastikan program ini ter-deliver dengan baik Nah ketika misalkan program DP 0% mulai di-deliver, mulai di-launching Ya saya pikir TGUPP ada kerjanya juga gitu kan Artinya memastikan apa yang menjadi target program Gubernur yang tertuang di dalam RPJMD-nya 5 tahunan itu Visi-misinya ini bisa berjalan Nah kita lihat saja selama 2 tahun ini apa saja capaian-capaian Gubernur kan kelihatan Oke dan dari situ bisa di-justifikasi anggarannya sampai 19 miliar Saya pikir masalah anggaran kita jangan terlalu ribut masalah anggaran TGUPP Kenapa saya bilang begitu? Karena sebenarnya dari dulu itu sudah ada Oke kalau sekarang kelihatan besar Karena itu ngumpul di satu pos Kalau kemarin TGUPP-nya itu Pisa-pisa ada di tiap kota Di tiap kota ada Nah kalau sekarang dikumpulin jadi satu di Satu pos anggaran jadi kelihatan besar Jadi kalau terlalu ngerebutin masalah anggaran saya pikir Enggak, 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 enggak ini ya Enggak, enggak, enggak terlalu penting untuk ngerebutin dengan TGUPP Tidak terlalu penting, Biliam Jadi kalau menurut saya Kalau mengukur kinerja TGUPP sebenarnya gampang Dari kerancauan APBD ini kan berarti tidak bisa menopeng Pak Gubernur tersendiri gitu Jadi itu yang menurut saya TGUPP penting atau tidak Saya mau ngejelasin ya Kalau Ima bilang ini kekacauan anggaran Sebenarnya kekacauan atau misleading ini dimulai ketika Bung William Meng-upload sesuatu yang sebenarnya bukan konsumsi publik Itu loh Karena kalau saja yang di-upload itu adalah RKPD Atau KUA PPIS yang memang Yang sudah final gitu ya Saya pikir tidak akan terjadi Yang sudah final yang sudah dibahas dengan DPRD maksudnya Bukan, yang sudah tidak ada dummy-nya Yang sudah tidak ada dummy-nya Karena buat saya, buat saya pribadi Jadi sebenarnya agak sulit sebenarnya menjelaskan cara kerja dengan sistem dummy ini Nah saya pikir ke depan yang menjadi tugas dari Pak Amin dan teman-teman DPRD juga Gubernur kita hari ini Memastikan bahwa ke depan mulai dari 2020 Perubahan kemudian 2021 Jangan lagi lah pakai sistem dummy-dummy begitu gitu loh Karena apa? Ini nanti menimbulkan persepsi Atau multi-tapsi di tengah-tengah masyarakat Masyarakat kan pasti mikir macam-macam Mbak Seperti yang tadi Pak Misbah bilang Untung ketahuan dari sekarang Kalau nggak ketahuan itu bakal dibeliin tuh Oke Jadi justru polemik berawal ketika di-upload? Iya Dan menurut saya Jadi salah William Makanya Anda dilaporkan ke BKDPR? Menurut saya gini Mbak Najwa Saya belum selesai Saya sangat menghargai apa yang dilakukan oleh Bung William Saya sangat menghargai Itu bagian dari ingin melakukan pengawalan terhadap proses penganggaran Cuma seharusnya Bung William juga menjelaskan secara utuh Tentang bagaimana proses penganggaran Tahapan-tahapannya Juga tentang sistem dummy yang hari ini dipakai oleh Pemprov DKI Jakarta Baik, baik Harus break Nanti saya kasih kesempatan untuk menanggapi Karena kita masih ada kesempatan untuk menanggapi Tetaplah di Mata Najwa kami kembali sesaat lagi Terima kasih kerana menonton!